Di Gletser Quintessential World, Gletser itu tertutup es dan salju. Itu adalah dunia es dan salju. Para orang suci lainnya tidak berani melangkah ke tempat ini karena mereka akan dibekukan menjadi patung es. Namun, ada banyak orang di Gletser saat ini. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi, menutupi area ini. Kalau angka-angka ini dilihat orang lain, mereka pasti kaget. Mereka adalah para ahli dari berbagai tanah suci di Quintessential World. Tanah suci saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tidak lebih lemah dari keluarga Purbakala terpencil di Burial Earthstar. Begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama. Siapa lawan mereka? Ada suatu sosok di depan mereka. Itu adalah seorang wanita. Dia berpakaian biru dan memiliki wajah yang sangat cantik. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat, dan ada banyak sekali es di sekujur tubuhnya. Dia berubah menjadi rantai jalan agung dan menyapu ke segala arah. Seluruh Gletser tampaknya telah dimanipulasi olehnya dan berubah menjadi daratan es dan salju. Bayangan di bawah kaki para ahli tanah suci di seberangnya mulai melayang aneh. Salah satu dari mereka berkata, Wanita ini sungguh sulit untuk dihadapi. Aku tidak menyangka dia masih bisa melawan. Pada saat yang sama, orang lain mencibir. Jadi apa? Melihat fisiknya, dia seharusnya memiliki tubuh sembilan yin yang legendaris. Fisik seperti itu sangat luar biasa. Sulit untuk menemukannya dalam sepuluh ribu tahun. Sekarang setelah kita bertemu dengannya, itu adalah keberuntungan kita. Kali ini, kita harus mengendalikannya apapun yang terjadi. Dengan boneka sekuat itu, kita bisa menyapu bersih segalanya di masa mendatang. Orang yang mengatakan ini juga seorang wanita. Tentu saja, hanya suaranya yang bisa didengar. Laki-laki lain tertawa dan berkata, Adik, jangan khawatir. Kita telah mengendalikan begitu banyak orang. Tidak bisakah kita melakukan sesuatu padanya? Hanya masalah waktu sebelum kita bisa mengendalikannya. Terlebih lagi, kakak senior tertua ada di sini. Kakak senior tertua adalah Raja Mahkota III. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menekannya. Namun, wanita ini menggunakan kekuatan Gletser untuk melawan kita. Jika dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia akan mati. Orang-orang yang berbicara adalah Shadow Devorer. Mereka telah mengendalikan banyak ahli. Mereka bersiap untuk menyerang orang di depan mereka. Orang di depan mereka adalah Sueki, yang memiliki tubuh sembilan yin. Wajah Sueki sangat pucat. Dia telah melakukan perjalanan di alam semesta. Dia datang untuk mengolah tubuh sembilan yinnya. Namun, ketika dia datang ke Quintessential World, dunia berubah, dan banyak sekali orang yang dikendalikan. Selanjutnya, dia mengejarnya. Untungnya, dia cukup kuat untuk menghindari kejaran puluhan sekte. Namun pada akhirnya, seorang juara triple crown muncul dan langsung menjerat bayangannya, menyebabkan dia terluka parah. Pada saat kritis, dia melarikan diri ke Gletser. Ia memanfaatkan embun beku Gletser untuk melawannya. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak akan mampu bertahan lama. Selama bertahun-tahun, kekuatannya telah meningkat pesat, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Sekarang, dia sudah menjadi juara ganda. Namun, akan tetapi, ia tak dapat dibandingkan dengan sang juara triple crown. Ia berpikir bahwa dalam beberapa hari, ia akan terkendali sepenuhnya, jadi ia mengirimkan panggilan untuk meminta bantuan. Dia bertanya-tanya apakah suaminya akan datang. Sueki tiba-tiba teringat seseorang. Seorang dewa surgawi muda. Meskipun Sueki tidak pernah bertemu Lin Suan selama bertahun-tahun, dia telah mendengar berbagai macam legenda tentang Lin Suan. Membunuh putra mahkota, menyapu bersih ras raja, membunuh raja mahkota tiga, satu demi satu aksi dahsyat menyebar ke seluruh jagad raya. Sueki merasa gembira sekaligus khawatir. Semakin kuat Lin Suan, semakin bahagia dia. Namun, dia juga khawatir tidak akan bisa mengejarnya. Itulah sebabnya dia tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Sebaliknya, dia bekerja keras untuk meningkatkan dirinya sehingga suatu hari dia bisa mengejar Lin Suan dan berdiri di sampingnya. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Wanita dari klan Devoring Sado itu tidak tahan lagi. Dia mendengus dingin, aku akan menyerang. Dia mengendalikan lebih dari seratus ahli dan berjalan maju. Sueki juga membuka matanya dan mengaktifkan tubuh ilahi sembilan yin. Seketika, angin dan salju yang mengerikan bergoyang, dan embun beku di langit berubah menjadi cakar biru mengerikan yang menerjang ke arah mereka. Cakar tajam ini muncul dan menghilang secara misterius, dan langsung meninggalkan luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh lebih dari seratus ahli. Banyak dari tubuh mereka yang langsung terkoyak. Sungguh mengerikan, seperti yang diharapkan dari tubuh ilahi sembilan yin. Wanita dari klan bayangan pemakan itu mendengus dingin dan berkata, Kakak senior, tolong aku. Orang yang satunya mencibir dengan dingin. Ia juga mendesak lebih dari seratus orang untuk bergerak cepat. Pada saat yang sama, kekuatan yang lebih mengerikan muncul. Sueki berteriak dengan marah dan melambaikan telapak tangannya yang berubah menjadi cakar es dan salju untuk melawannya. Pada saat yang sama, es dan salju di langit tersapu olehnya dan berubah menjadi es dan salju yang tak terbatas. Es dan salju berubah menjadi lautan yang menyerbu ke arah mereka. Konfrontasi antara kedua belah pihak sungguh menggemparkan. Sungguh menyebalkan. Aku bahkan tidak bisa menghancurkannya. Wanita itu marah. Kakak senior, tolong serang. Permainan telah berakhir. Dengus dingin terdengar dari langit dan sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul. Dia merentangkan tangannya dan menutupi langit. Dalam sekejap, langit berubah gelap. Tidak bagus. Ekspresi Sueki berubah drastis, dan dia dengan cepat terbang menuju kedalaman gletser. Dia tidak punya pilihan lain, karena bayangan hitam ini adalah Raja Mahkota Tiga, dan dialah yang telah melukainya. Wah! Suara gemuruh hebat bergema dan seluruh gletser berguncang. Pada saat ini, orang-orang di dunia sejati mengangkat kepala dan menatap ke langit. Mereka menemukan bahwa separuh dunia tertutup es dan salju, dan es dan salju itu menyebar dengan cepat. Tampaknya seluruh dunia akan membeku. Mengerikan sekali, orang macam apa yang menyerang kita? Itu pasti dewa es. Namun, saya masih dapat merasakan kekuatan yang lebih mengerikan dan suram. Apakah kekuatan itu adalah kekuatan yang mengendalikan dunia sejati secara diam-diam? Dikatakan bahwa banyak tanah suci telah dikuasai. Beberapa sekte dan klan tengah mendiskusikan hal ini, bahkan para ahli yayasan abadi dari dinasti Surgawi Yuhua mengernyitkan alis mereka. Mereka juga terpengaruh, dan banyak dari mereka bahkan mengaktifkan kekuatan kuno yang ditinggalkan oleh dinasti Surgawi Yuhua. Baru pada saat itulah mereka dapat menolaknya. Kekosongan di dunia inti berfluktuasi, dan sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah Lin Suan. Setelah Lin Suan keluar, dia merasakan langit dipenuhi es dan salju, serta triple crown Wang Li yang menakutkan. Ekspresinya berubah drastis, dan pada saat berikutnya, cahaya kemasan keluar dari matanya dan merobek sembilan langit. Sueki dalam bahaya. Dia berteriak dengan marah, dan sepasang sayap hitam muncul di punggungnya. Sayapnya terbentang dan merobek sembilan langit. Kecepatannya amat cepat. Pada saat ini, tidak hanya ada es dan salju, tetapi juga ada angin kencang. Ini adalah badai yang disebabkan oleh sayap Dewa Iblis. Ia menyapu sejauh satu juta mil. Banyak sekali orang yang mengangkat kepala untuk melihat ke langit, dan mereka melihat sambaran petir hitam menghilang seketika. Ya Tuhan, apa ini? Para leluhur ilahi di tanah suci mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, dan pupil mata mereka mengecil. Beberapa fosil hidup sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Kecepatan macam apa ini? Apakah ada ahli yang mengejutkan yang turun ke dunia kuintesential? Perlu diketahui bahwa ada banyak leluhur ilahi di dunia inti. Bahkan ada beberapa orang hebat yang telah terbangun dari tidurnya. Lagipula, dunia ini juga sangat misterius. Namun, para ahli ini masih terkejut. Orang hanya bisa membayangkannya. Seberapa mengerikankah orang yang terbang di langit itu? 5572 Pertempuran hebat masih berkecamuk di gletser, dan darah telah mewarnai gletser menjadi merah. Huh, huh, kau memiliki tubuh sembilan yin. Jangan melawan, kau bukan tandinganku. Wanita itu mencibir dingin. Pria itu juga mendengus dingin. Kami akan menangkapmu dan memanfaatkanmu untuk kami. Sang juara triple crown yang misterius di langit juga mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Dia mulai membentuk segel tangan. Tiba-tiba, bayangan Sueki mulai bergoyang cepat. Sepertinya dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Sueki berhenti tiba-tiba, dan dia menggunakan tubuh ilahi sembilan yinnya secara maksimal untuk memblokir serangan itu. Namun, dia merasa tidak dapat menahannya lagi. Ini karena sang juara triple crown turun dari langit. Tidak bagus. Apakah saya akan dikendalikan? Keputus asaan muncul di matanya. Tiba-tiba, kekosongan di kejauhan hancur, dan sambaran petir menyambar langit. Aura ini menyebabkan seluruh gletser bergoyang dan gunung es yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tubuh para ahli tanah suci yang sedang dikendalikan mulai menggigil. Bahkan pupil para pemakan bayangan pun tiba-tiba mengecil. Mereka menoleh, siapakah orang ini? Aura yang mengerikan sekali. Sueki juga mengangkat kepalanya, dan ketika dia merasakan kekuatan yang membakar, dia terkejut. Dia tak dapat menahan senyum. Suaminya ada di sini. Para shadow devorer mengerutkan kening. Bahkan ekspresi sang triple crown champion pun menjadi muram. Itu karena orang yang baru saja tiba itu sangat kuat. Penuh kebencian. Wanita itu menggertakkan giginya. Pria satunya berkata, lalu kenapa? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia sebanding dengan kakak senior kita? Dia sangat percaya diri terhadap kakak senior tertua mereka. Dia adalah juara triple crown, dan dia bisa mengendalikan ribuan ahli. Kekuatan semacam itu dapat dengan mudah menghancurkan beberapa dunia, dan dia bahkan dapat menghancurkan faksi-faksi yang tak tertandingi dan keluarga-keluarga remote antiquity. Ini adalah kakak laki-laki mereka, dan dia sangat menakutkan. Itulah sebabnya mengapa tidak penting siapa orang ini. Selagi mereka berbicara, sambaran petir di depan mereka telah tiba. Seorang pria muncul di langit. Tubuhnya diselimuti api emas dan energi iblis hitam. Mereka berputar mengelilingi satu sama lain, dan dia tampak sangat misterius. Setelah dia tiba, dia melihat ke bawah. Pandangannya menyapu ribuan orang dan dia menatap seorang wanita. Saat melihat Sueki, Lin Suan menghela napas lega. Untungnya, meskipun Sueki terluka, dia masih dapat dikendalikan. Dia telah sangat menderita. Lin Suan turun dan pergi ke sisi Sueki. Aku telah membuatmu menderita. Dia mengeluarkan setetes air mata air kehidupan ilahi dan menyatukannya dengan tubuh Sueki. Luka-luka Sueki langsung sembuh. Adegan ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya, terutama sang pemakan bayangan, yang pupil matanya mengecil. Wanita itu mencibir, sungguh kemampuan pemulihan yang kuat. Sepertinya orang ini memiliki harta karun. Huh, tidak peduli apapun itu, pada akhirnya itu akan menjadi milik kita. Saya pun merasakan fisik orang tersebut sangat kuat, maka saya kendalikan dia. Kakak senior kedua yang berbicara juga dipenuhi dengan rasa percaya diri. Kali ini, mereka bertiga telah menjelajahi tanah suci yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, mereka sama sekali mengabaikan orang di hadapan mereka. Mata Sueki juga merah saat dia berkata, kau akhirnya datang. Aku pikir kamu tidak akan datang. Lin Suan berkata, bagaimana mungkin? Ketika saya melihat sinyal anda, saya langsung bergegas menghampiri. Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya lagi. Sueki mengangguk, tetapi dia masih berkata, hati-hati, orang-orang ini sangat aneh. Mereka tampaknya mampu mengendalikan para ahli dengan bayangan mereka. Lin Suan terkekeh, jangan khawatir, bukankah itu hanya shadow deforer? Itu bukan masalah besar. Ketika kata-kata ini diucapkan, murid kakak senior kedua mengecil. Kau tahu kami. Bahkan suster junior pun terkejut. Sepertinya kamu tahu banyak, siapa kamu? Beritahu aku namamu karena aku tidak akan membunuh orang yang tidak disebutkan namanya. Tanpa nama, Lin Suan terkekeh. Kamu terlalu bodoh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengenalku. Sebaliknya, anda seperti semut. Besiaplah untuk mati. Penuh kebencian, kau berani memanggilku semut. Suster junior itu mencibir. Kau kenal aku. Aku penyihir bayangan. Apakah kamu melihat ratusan orang di sekitarku? Mereka semua berada di bawah kendaliku, dan mereka semua merupakan pakar super tanah suci. Katakan padaku, siapa kamu? Aku, Lin Suan menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan arogan, Lin Woody. Lin Woody, sang penyihir bayangan mencibir dingin, dan kakak senior kedua di sebelahnya juga mendengus dingin. Kau benar-benar idiot. Bocah, kau terlalu sombong. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyebut dirimu tak terkalahkan. Alam semesta itu luas. Berapa banyak pakar yang pernah anda temui? Bahkan kakak senior tertua kita tidak berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Kamu. Benar? Aku tak terkalahkan. Lin Suan mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya, dan pedang ki menebas ke depan. Pedang itu begitu cepat, dan sudutnya begitu aneh sehingga mustahil untuk menahannya. Sialan, beraninya kau menyerangku. Kakak senior kedua meraung. Dia mengendalikan ratusan ahli dan menyerbu. Para ahli dari tanah suci ini menggunakan hukum lima elemen. Cahaya pedang yang mengerikan dan formasi susunan yang mengerikan. Ki pedang yang memenuhi langit juga menyerbu dengan cepat. Mereka menyerang Lin Suan. Terdengar ledakan dahsyat. Pada saat yang sama, sebuah bayangan melintas cepat di bawah tanah dan muncul di belakang Lin Suan. Dia menyelubungi bayangan Lin Suan. Lin Woody, kau hanya seekor semut. Biar kutunjukkan padamu apa itu ahli sejati. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Selama dia mengendalikan bayangan pihak lain, orang di depannya akan menjadi seekor semut. Jika dia meminta pihak lain untuk berlutut, pihak lain harus berlutut. Dia bisa mengendalikan hidup dan mati pihak lain. Bayangan Lin Suan juga bergetar hebat. Seolah-olah berubah menjadi jaring hitam besar yang menyelimuti tubuh Lin Suan. Nak, pergilah ke neraka. Ditekan. Melihat ini, sang penyihir kegelapan tersenyum. Jurus kakak senior keduanya disebut jaring pengikat bayangan. Bahkan seorang penguasa suci tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Oleh karena itu, pemuda di depannya pasti akan mati. Sueki yang berada di sampingnya berseru, hati-hati, suamiku. Meskipun Lin Suan terkenal di alam semesta karena kekuatannya, para pemakan bayangan ini terlalu aneh. Dia belum pernah mendengar tentang pengendalian bayangan. Terlebih lagi, kakak senior keduanya sudah sangat menakutkan. Ada juga juara triple crown di sini. Karena itu, dia mulai khawatir tentang Lin Suan. Menghadapi serangan seperti itu, Lin Suan sama sekali tidak peduli. Dia membiarkan jaring hitam besar itu menyelimutinya. Pada saat berikutnya, dia menoleh dan berkata, Semut, biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan yang tak terkalahkan. Lin Suan mengangkat lengannya. Ki pedang yang tak berujung terkondensasi di tangannya. Aku memiliki pedang yang dapat memotong sembilan langit. Begitu dia berbicara, pedang ki itu menebas ke bawah. Tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa yang dapat mencapai surga. Cahaya pedang dingin yang menusuk bersinar ke segala arah. Pada saat ini, seluruh dunia S dan S mulai berguncang. Bumi retak, dan kekosongan hancur. Pedang itu menebas ke arah jaring bayangan besar. Ledakan. Bayangan yang sangat aneh dan teknik pengikatan dihancurkan dengan suara keras oleh pedang. Tidak. Murid-murid shadow second senior brother mengerut. Teknik pedang macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Pedang dewa langsung menyelimutinya. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Seluruh gletser terbelah dua. Di alam roh sejati, banyak sekali orang yang menatap ke langit. Mereka ketakutan. Apa yang telah terjadi? Apakah dewa pedang turun? Mengapa saya merasa seakan-akan seluruh dunia terbelah? Seru banyak orang. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Apakah itu sosok super yang tadi? Mereka tidak tahu. Mereka bahkan tidak berani mendekat dan melihat. Mereka hanya bisa menebak. Di atas gletser, tanah retak terbuka, dan es serta embun beku yang tak berujung menari-nari di udara. Pusat-pusat kekuatan di tanah suci sekitar juga terkejut. Sang penyihir bayangan bahkan lebih takut. Dia tercengang. Apa yang terjadi? Di mana kakak keduaku? Pada saat itu, belum ada kakak senior kedua. Jiwa bayangan itu telah hancur. Dia telah terbunuh oleh pedang. 5.573 Kematian kakak senior kedua Devoring Sado sungguh tak dapat dipercaya. Sang penyihir bayangan tercengang. Itu adalah kakak senior kedua. Dia sangat kuat di klan bayangan pemakan dan telah mencapai alam leluhur ilahi. Mampu mengendalikan 500 orang ahli semudah meniup debu. Seberapa mengerikankah orang seperti itu? Namun sekarang, dia sudah mati. Dia dibunuh oleh seseorang. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Jurus pedang macam apa itu? Para ahli dari Saint Lance merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka dikendalikan, mereka masih sadar. Mereka tidak bisa menahannya. Pada saat ini, ketika mereka melihat pedang ini, mereka semua tercengang. Bahkan kakak tertua di langit, sang juara tiga mahkota, mengerutkan kening dalam-dalam. Pedang itu membuatnya merasakan bahaya. Apakah dia membunuh mereka? Mata Sueki membelalak. Lalu, senyum muncul di wajahnya. Hebat sekali, seperti yang diharapkan dari suamiku. Dia benar-benar merasa lega. Meskipun para Deforer itu menakutkan, mereka tetap bukan tandingan Lin Suan. Lin Suan berkata dengan dingin setelah membunuh Deforing Sado. Apakah kamu mengerti? Ini adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Setelah berkata demikian, Lin Suan menoleh dan menatap penyihir bayangan. Inginkah Anda merasakan kekuatan yang tak terkalahkan? Sang penyihir bayangan begitu ketakutan hingga ia hampir berlutut di tanah. Wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, dunia menjadi sunyi. Semua orang tampak menundukkan kepala di bawah tatapan Lin Suan. Tidak seorang pun berani melawan. Namun, pada saat ini, sebuah dengusan dingin terdengar dari sembilan surga. Nak, kau punya nyali. Berani sekali kau membunuh seseorang dari klan Deforing Sado. Kau sudah mati. Orang yang berbicara adalah kakak senior tertua di langit, Raja Mahkota Tiga. Sejujurnya, dia tidak terlalu memperhatikan Lin Suan ketika dia pertama kali datang. Menurutnya, adik mudanya dapat mengendalikan situasi dan membunuh Lin Suan dengan mudah. Namun saat pedang itu ditebas, dia tertegun. Dia ingin menyelamatkan adik mudanya, tetapi sudah terlambat. Jadi, adik mudanya terbunuh dengan satu pedang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Adik laki-lakinya meninggal di depannya. Bagaimana dia akan menjelaskannya saat dia kembali? Anak ini sama sekali tidak menaruh perhatian pada klan bayangan pemakan. Wajah Sado Les sangat muram. Sebagai juara tiga, dia harus membalas dendam. Dengan satu suara gemuruh, langit runtuh dan bumi retak. Seluruh dunia menjadi gelap gulita. Begitu gelapnya sehingga seseorang bahkan tidak dapat melihat jari-jarinya sendiri. Itu seperti kiamat. Lin Suan mendengus dingin. Api suci di tubuhnya berkedip-kedip dan berubah menjadi sembilan matahari yang tertancap di antara langit dan bumi. Dunia yang awalnya gelap, menjadi terang-benderang, bahkan lebih terang dari siang hari. Adegan ini membuat para kultifator dari tanah suci di sekitarnya terkesiap. Ini adalah tubuh dewa. Tubuh ilahi sembilan yang luas dan tak terbatas. Pada saat ini, dunia es dan es di sekitarnya mencair tanpa henti. Lin Suan berkata, apakah memenangkan triple crown itu hebat? Bukannya dia belum pernah membunuh satu pun sebelumnya. Setelah berkata demikian, dia menatap sang penyihir kegelapan lagi dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan seorang pun dari klan bayangan pemakanmu lolos. Mata Lin Suan bersinar dengan niat membunuh. Upil mata penyihir kegelapan mengecil. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Sialan, mata macam apa itu, seolah-olah ada dewa yang sedang menatapnya. Pada saat ini, dia merasa seperti seekor semut yang bisa ditampar sampai mati oleh pihak lain. Yang lebih penting, pihak lain ingin membunuhnya. Di depan kakak senior tertuanya, pihak lain telah membunuh kakak senior kedua dan ingin membunuhnya. Brengsek! Selamatkan aku, kakak senior tertua. Sambil meraung, dia segera mundur. Pada saat yang sama, dia mengendalikan ratusan kultifator dari tanah suci untuk maju menyerang. Dalam sekejap mata, dia telah menyelesaikan banyak tindakan. Dia sudah mundur ke belakang. Para pembudidaya di depan sudah mengepung kelompok lainnya. Lin Suan mendengus dingin, enyahlah. Sembilan matahari membuka langit. Kedua telapak tangannya bergerak maju. Sembilan matahari meledak, dan ratusan kultifator di sekitarnya terpental. Pada saat berikutnya, Lin Suan menggunakan Sadoless Heaven's Net. Dia sangat kuat. Tubuhnya langsung menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di samping penyihir kegelapan. Sepasang mata dingin menatap ke arah pihak lainnya. Bagaimana ini mungkin? Sang penyihir kegelapan benar-benar tercengang. Kecepatan dan kekuatan ini benar-benar melampauinya. Dia sama sekali bukan tandingan lawannya. Terutama saat dia melihat pihak lain mengangkat tangannya lagi. Dia meraung dengan gila. Berengsek. Dia benar-benar sudah gila. Dia mulai membakar kekuatan hidupnya. Pembunuhan bayangan, jaring yang tak terelakkan. Ini adalah teknik pamungkas klan bayangan pemakan. Itu adalah teknik terlarang. Itu sangat mengerikan. Namun, harganya juga sangat tinggi. Setelah menggunakannya, wilayah kekuasaannya akan turun dan dia akan terluka parah. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak akan menderita. Namun, pada saat yang paling kritis, sang penyihir kegelapan tidak peduli. Bahkan jika dia meninggal, dia harus membunuh pihak lainnya. Tubuhnya terbelah dalam sekejap, berubah menjadi ribuan bayangan. Kemudian, bayangan-bayangan itu menutupi langit dan membentuk jaring yang tak terhindarkan. Setiap klan bayangan berubah menjadi bila tajam, dan puluhan ribu bila tajam ditebas bersamaan. Shadow kill, shadowless heaven's net. Itu sangat mengerikan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada ratusan pembudidaya dari tanah suci. Kali ini, kau harus mati. Kau ingin membunuhku. Kau harus membayar harganya. Menurutnya, selama orang di depannya mundur, dia bisa hidup. Jika pihak lain melarikan diri, dia akan terluka parah akibat serangan balik teknik tersebut. Namun, kakak seniornya juga akan bergerak di saat berikutnya. Jadi, itu sepadan. Namun, yang mengejutkannya adalah Lin Suan tidak punya niat untuk melarikan diri. Dia hanya berdiri di tengah jaring yang tidak dapat dihindari. Sialan, ada apa dengan orang ini? Apakah dia sungguh ingin mati bersamaku? Sang penyihir hitam menggertakkan giginya. Sialan, kalau begitu mari kita pergi ke neraka bersama-sama. Dia meraung dengan gila. Ribuan bila bayangan menutupi langit dan bumi, menyerang Lin Suan dari segala arah. Mereka menghantam tubuh Lin Suan, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Haha, pergilah ke neraka. Aku akan membiarkanmu menderita ribuan anak panah yang menusuk jantungmu. Sang penyihir kegelapan tertawa sinis. Namun, tawanya segera berhenti. Dia bahkan menjadi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Dia tertegun. Karena dia menyadari bahwa situasinya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Ribuan bila bayangannya mengenai tubuh pihak lain, tetapi tidak dapat menembus pertahanan pihak lain sama sekali. Sebaliknya, semuanya ditolak oleh pihak lain. Seperti apakah bentuk tubuh ini? Itu terlalu kuat. Bahkan seorang penguasa suci akan mati karena serangan ini. Namun pihak lainnya bahkan tidak terluka. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Inikah bentuk fisik Kaisar Agung yang legendaris. Sulit baginya untuk membayangkan fisik seorang pemuda bisa sekuat itu. Apakah ini serangan terkuat yang Anda gunakan dengan mempertaruhkan nyawa Anda? Itu hanya biasa saja. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tubuh sucinya bergetar, dan api suci pun keluar. Semua bila bayangan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Sang penyihir kegelapan juga terlempar. Ia memuntahkan banyak darah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Kekuatannya menurun dengan cepat dan dia menderita akibat serangan teknik tersebut. Namun, dia hanya punya satu pikiran saat ini, yaitu menggunakan seluruh sisa kekuatannya untuk melarikan diri. Orang di depannya adalah Dewa Iblis. Dia jelas tidak bisa menolaknya. Itu terlalu menakutkan. Anda ingin melarikan diri? Tak ada gunanya. Kau tak bisa lepas dari kendaliku. Tubuh Lin Suan dipenuhi dengan Ki Iblis. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan suara dingin terdengar. Jalan Iblis, hancurkan. 5.574 Lin Suan mengulurkan telapak tangannya, mengubahnya menjadi batu giling hitam besar yang jatuh tanpa henti. Ia langsung menyelimuti sang penyihir bayangan. Batu giling itu berputar dengan kecepatan tinggi, menghancurkan seluruh kekosongan. Itu langsung ditembus, menghubungkan alam semesta dengan kegelapan. Bagaimana penyihir bayangan bisa menahannya? Di bawah serangan ini, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan jiwanya hancur. Serangan instan lainnya. Para ahli di sekitarnya ketakutan. Orang di depan mereka terlalu menakutkan. Lin Woody, apakah dia orang yang legendaris? Itu memang dia. Hanya dia yang bisa begitu menakutkan. Setelah kedua shadow deforer mati, kendali atas orang-orang ini juga dicabut. Pada saat ini, mereka sangat ketakutan. Para ahli ini bukanlah tandingan mereka berdua. Namun, mereka berdua dibunuh oleh Lin Suan dalam dua gerakan. Ini adalah ahli sejati yang tak tertandingi. Di masa lalu, orang-orang ini hanya mendengar nama Lin Woody, tetapi mereka jarang melihatnya. Sekarang, mereka akhirnya melihat pemuda yang bagaikan dewa itu dengan jelas. Mereka memujanya dalam hati mereka. Ini adalah sifat tak terkalahkan yang sesungguhnya. Di atas langit, Sadoles, Raja Mahkota III, gemetar karena marah. Sialan, bahkan adik perempuannya pun terbunuh. Sialan, Lin Woody, aku tidak peduli siapa kamu. Kau sudah mati. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan mengendalikan keluargamu. Aku akan mengendalikan sekte dan sekte kalian. Aku akan mengubah kalian semua menjadi boneka. Berlututlah di kakiku. Aku akan membalaskan dendam adik-adikku yang masih junior. Dia meraung marah dan segera menyerbu ke bawah. Lin Suan kedinginan. Huh, sembilan matahari menyapu langit, bersinar ke segala arah. Keduanya bertabrakan, menimbulkan badai yang dahsyat. Lin Suan melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Kenapa kamu tidak kabur? Para ahli dari Tanah Suci gemetar, dan pada saat berikutnya, mereka membungku hormat. Salam, Lin Gongsi. Lin Gongsi, kami tidak punya pilihan. Maafkan kami, Tuan Muda. Kami akan pergi sekarang. Setelah orang-orang yang dikendalikan memperoleh kembali kebebasannya, mereka segera pergi. Pada saat ini, sembilan matahari di langit perlahan menghilang. Meskipun dia memblokir serangan Sadoles, Sadoles menggunakan teknik gerakan anehnya untuk mendarat di tanah. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Nak, aku akan membuatmu menyesali ini. Dia segera bergegas mendekat. Meskipun Lin Suan membunuh adik-adiknya dalam dua gerakan, Sadoles tidak takut. Adik-adiknya yang lebih muda adalah yang terkuat, tetapi mereka hanya bergelar double crown king. Jika dia ingin membunuh mereka, hanya butuh dua gerakan saja. Menurut pendapatnya, meskipun orang di depannya kuat, dia tetap bukan tandingannya. Bagaimanapun, dia adalah kakak senior klan bayangan. Dengan mengangkat tangannya, dia bisa mengendalikan ribuan ahli bela diri. Bagaimana bisa pihak lain dibandingkan dengan metode seperti itu? Suamiku, kamu harus berhati-hati. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari gabungan kedua orang sebelumnya. Sueki juga mundur ke belakang dan segera mengingatkannya. Jangan khawatir, aku tahu. Dia tidak menganggapku serius. Tanpa bayangan, dia tidak mengambil Lin Sueyue. Kamu benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Sebentar lagi, aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya aku. Setelah berkata demikian, sosoknya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah ini tanpa bayangan? Tanpa bayangan dan tanpa bentuk, dia dapat langsung menangkap jiwamu dan mengendalikanmu. Dalam sekejap, sebuah tangan tak terlihat mencengkeram bayangan Lin Suan. Kemudian dia berkata, aku akan menunjukkan kepadamu teknik pengendalian bayangan yang sesungguhnya. Dia mendengus dingin. Bayangan Lin Suan tampak berubah menjadi ratusan rantai yang menyelimuti tubuh Lin Suan. Tubuh Lin Suan terikat. Bahkan, sinar itu merambat ke tangan dan kepalanya. Detik berikutnya, Lin Suan tersegel sepenuhnya. Nak, pergilah ke neraka. Setelah melakukan semua ini, sosok Sadoles muncul. Seluruh keberadaannya bagaikan bayangan yang berdiri di kehampaan, terus-menerus bertukar satu sama lain. Pedang bayangan muncul di tangannya. Pedang hitam itu menusuk ke depan. Dengan suara ledakan, pedang itu menusuk Lin Suan. Itu menembusnya. Hahaha. Sadoles menatap langit dan tertawa. Sukses, sukses. Dia tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Dia akan menyiksanya selama ribuan tahun dan membuatnya berharap mati. Lalu datanglah pedang kedua dan ketiga. Dia sangat bangga terhadap dirinya sendiri setelah puluhan serangan pedang. Namun, pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinganya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu bahagia? Namun ini hanya mimpi. Sudah waktunya untuk bangun. Saat suara itu jatuh, tubuh Lin Suan tiba-tiba terbelah. Bukan hanya tubuh Lin Suan, pemandangan di sekitarnya juga retak dan berserakan seperti kaca. Pupil Sadoles mengecil. Pada saat berikutnya, dia memuntahkan darah. Wajahnya pucat pasi. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak. Jiwanya retak. Sialan, itu hanya ilusi. Aku benar-benar tertipu oleh ilusimu. Sebagai juara triple crown, dia tentu tahu apa yang telah terjadi. Namun semuanya terlalu nyata. Ia tidak menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Itu tidak mungkin. Dia menggertakan giginya dan mencoba melihat ke atas. Matanya merah saat dia menatap lurus ke depan. Saya baru saja menggunakan teknik gerakan tanpa bayangan. Tak seorang pun di antara para penguasa suci dapat menemukannya. Bahkan sang juara triple crown pun tidak dapat menemukannya. Bagaimana Anda menemukan saya? Dan kau dapat membuatku terjatuh pada ilusimu. Dia sangat terkejut pada titik ini. Lin Suan tersenyum. Ada juara triple crown yang kuat dan lemah. Ditambah lagi, aku pernah membunuh juara triple crown sebelumnya. Dia bahkan lebih kuat darimu. Anda hanya aneh dan bisa mengendalikan ahli lainnya. Jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak ada bedanya dengan seonggok sampah. Apakah tamu beraninya kau meremehkanku? Sadoles meraung. Siapa dia? Dia bisa menghancurkan klan leluhur sendirian. Seberapa mengerikankah metode seperti itu? Namun sekarang, dia justru dipandang rendah oleh orang lain. Mati. Membelah langit tanpa bayangan. Bayangan membelah cahaya. Tubuh Sadoles menghilang lagi. Pada saat yang sama, dunia terus hancur. Tidak hanya itu, cahaya di sekitarnya pun meredup lagi. Seolah-olah tidak ada yang terlihat. Jelas, gerakan ini melawan teknik mata jiwa Lin Suan. Meskipun para kaisar suci di kejauhan telah mundur, mereka masih sangat ketakutan saat melihat apa yang terjadi. Harus diakui bahwa gerakan Sadoles terlalu kuat. Lin Suan diselimuti oleh kekuatan yang mengerikan, tetapi bibirnya melengkung membentuk senyuman. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Ada juara triple crown yang kuat dan lemah. Kamu terlalu lemah. Kamu adalah juara triple crown terlemah yang pernah kulihat, jadi kamu bukan tandinganku. Dengan itu, Lin Suan mengangkat lengannya dan membentuk pedang lagi. Aku memiliki pedang yang dapat memotong dunia bawah. Pedang itu jatuh dan tanah hancur. Seolah-olah dunia bawah telah terbelah. Dunia pun terbelah. Kegelapan menghilang dan cahaya muncul kembali. Tubuh Sadoles tidak menentu, tetapi ia tetap terpental oleh pedang dan memuntahkan darah. Tubuhnya terbelah dua dan tidak dapat pulih sama sekali. 5575 Sosok itu terbang keluar dan menabrak gunung es. Es dan salju yang tak berujung menari-nari di langit. Para ahli tubuh suci di kejauhan tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa yang baru saja terjadi? Mereka tidak dapat melihat apapun. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa mendengar suaranya. Baru ketika Sadoles mundur, mereka melihatnya. Namun, ketika mereka selesai membacanya, mereka menghirup udara dingin. Sadoles terbelah dua oleh pedang. Itu tidak mungkin. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Mereka bahkan tidak bisa melihat keberadaan Sadoles, apalagi memukulnya. Dan Sadoles adalah juara triple crown. Pada saat ini, bahkan para tokoh kuat lainnya dari dunia Quintessentiel pun bergegas mendekat. Ada beberapa jenius baru yang sedang naik daun, beberapa bangsawan tua yang suci, dan fosil hidup. Mereka tidak mendekat. Sebaliknya, mereka berdiri jauh dan menonton. Bagaimanapun, pertarungan sebelumnya adalah kekuatan pertarungan seorang juara triple crown. Begitu mengerikannya hingga menyebar ke seluruh dunia. Salah satu fosil hidup berkata sambil mengerutkan kening. Sadoles adalah juara triple crown, dan teknik gerakannya yang sangat kuat sangat aneh. Sekalipun dia seorang juara triple crown, dia tidak dapat melukainya dengan satu pedang pun. Di sampingnya ada seorang jenius dengan pedang panjang di punggungnya. Dia adalah seorang jenius yang baru bangkit, dan kekuatannya sangat mengerikan. Katanya, itu tidak mungkin. Pedang Ki tidak bisa melakukannya. Lin Wu dipasti punya senjata yang sangat kuat. Bukankah mereka mengatakan dia punya senjata ekstrim? Mungkin dia menggunakan kekuatan senjata ekstrim itu. Mereka tidak punya pilihan selain menebak. Ini karena kekuatan Lin Suan telah melampaui pengetahuan mereka. Mereka belum pernah melihat orang sekuat itu sebelumnya. Sadoles mengeluarkan teriakan menyedihkan dari celah gletser. Ia terbelah dua dan tidak dapat disembuhkan. Pedang Ki begitu tajam sehingga dia ingin mati. Dua bagian tubuhnya terus bergetar. Sialan, beraninya kau menyakitiku. Aku akan membuatmu berharap mati saja. Dia bergegas mendekat dengan gila. Saat berikutnya, jaring hitam terbang keluar dari dua bagian itu. Melihat ini, para tokoh kuat di tanah suci menggelengkan kepala. Jaring pengikat bayangan. Tidak ada gunanya. Jurus ini tidak mempan pada Lin Woody. Akan tetapi, pupil pada fosil hidup yang lebih tua menyusut. Tidak, itu senjata. Itu senjata yang sangat kuat. Saya merasa takut. Benar saja, artefak suci milik penduduk sekitar mulai bergetar hebat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerah. Bocah, senjata ini adalah senjata suci klan bayangan pemakan kita. Jaring pengikat abadi. Konon katanya benda itu bahkan bisa menjebak makhluk abadi. Mari kita lihat bagaimana caramu melarikan diri. Sadoles tertawa puas. Ini adalah kartu trufnya. Murid orang lain mengecil ketika mendengar hal ini. Beberapa fosil hidup berkata, jaring pengikat abadi, sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah senjata yang sangat mengerikan. Selama seseorang terjebak, maka ia akan tertekan sepenuhnya, sekuat apapun ia. Kalau begitu Lin Woody akan berada dalam bahaya. Kecuali dia adalah seorang kuasa kaisar, dia mungkin bisa melarikan diri. Kalau tidak, dia pasti akan ditekan. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Sadoles sangat cepat. Dengan lambayan tangannya, jaring pengikat abadi terbang keluar. Jaring pengikat abadi melayang di antara langit dan bumi. Meskipun lebarnya hanya beberapa meter, jaring itu menyebabkan seluruh dunia berguncang hebat. Sudah berakhir, pemuda ini pasti sudah mati. Dia tidak menyangka Sadoles memiliki senjata yang begitu mengerikan. Banyak sekali orang yang menggelengkan kepala dan mendesah. Lihat, Lin Woody tidak melarikan diri sama sekali. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan menggunakan senjata ekstrim? Banyak sekali orang yang menebak. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak merasakan kekuatan senjata ekstrim sampai sekarang. Apakah dia tidak membawanya? Kalau saja dia tidak membawa senjata ekstrim, dia pasti sudah mati. Suami. Sueki juga berseru. Dia juga terkejut. Mengapa Lin Suan tidak melarikan diri? Bagaimanapun, senjata ini terlalu kuat. Lin Suan tidak melarikan diri dan membiarkan jaring pengikat abadi jatuh. Nak, dasar bodoh. Apa kau pikir kau bisa menandingi jaring pengikat abadi dengan kekuatanmu? Sadoles tertawa puas. Dia tampak telah melihat kemenangan. Lin Suan tampak tenang. Jaring pengikat abadi. Anda ingin mengikat yang abadi. Kamu hanya seekor semut. Bagaimana kamu tahu kekuatan seorang yang abadi? Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Api muncul di antara alis Lin Suan. Itu adalah benih api ilahi. Jaring pengikat abadi hanya memiliki nama yang menakutkan. Jaring itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari makhluk abadi sejati. Bahkan ia tidak dapat menjebak seorang kuasa kaisar, apalagi seorang yang abadi. Lin Suan akan menggunakan kekuatan api ilahi untuk menunjukkan kepada lawannya apa artinya melampaui segalanya. Apa yang dilakukan Lin Woody? Apakah dia akan menggunakan tubuh ilahinya untuk bertarung? Tidak, sekuat apapun tubuh ilahi sembilan yang miliknya, ia takkan mampu menahan jaring pengikat abadi. Semua pakar di sekitarnya mendesah. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya. Api ilahi berkedip cepat dan terbang menuju jaring. Ketika api itu muncul, jiwa semua orang bergetar. Fosil-fosil hidup dari generasi tua begitu ketakutan hingga mereka hampir berlutut di tanah. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Kenapa aku jadi merasa takut? Ini adalah kekuatan yang melampaui segalanya. Mata fosil hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah. Kekuatan ini berada di luar jangkauan mereka. Itu adalah eksistensi yang mereka kagumi. Perasaan macam apa ini? Mereka hanya melihatnya pada beberapa tokoh legendaris. Mengapa mereka melihatnya pada seorang pemuda saat ini? Mungkinkah Lin Woody telah mengambil langkah itu? Tidak mungkin. Mereka menggelengkan kepala dengan panik. Tak berguna. Apimu tak dapat menghalanginya. Sadoles mencibir. Namun, saat api itu muncul, Sadoles berhenti tersenyum. Dia juga ketakutan. Sialan, api macam apa ini? Ini tidak mungkin. Dia merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, kepercayaan dirinya terguncang. Dia bahkan khawatir. Apakah jaring pengikat abadi mampu menahan api seperti itu? Pada saat berikutnya, di bawah tatapan banyak orang, api ilahi mendarat di jaring pengikat abadi. Pada saat berikutnya, jaring pengikat abadi bergetar hebat lalu patah dari tengah. Tidak. Teriakan melengking terdengar, yang lainnya tercengang. Jaring pengikat abadi dikatakan mampu mengikat apapun di dunia. Bahkan yang abadi harus mundur, tetapi pada saat ini, hal itu terganggu oleh api. Adegan ini sungguh mengejutkan. Itu belum berakhir. Di bawah kobaran api, jaring pengikat abadi pertama-tama pecah dan kemudian dengan cepat retak. Pada akhirnya, ia berubah menjadi abu dan berhamburan di terpa angin. Itu menghilang. Senjata suci legendaris ini sebenarnya terkena serangan langsung oleh Lin Suan dan menghilang. Berengsek. Tubuh Sadoles yang hancur segera lari. Sangat cerdas, dua bagian tubuhnya melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Dalam sekejap, dia sudah berada di atas sembilan langit. Di atas kepalanya ada langit berbintang di alam semesta. Dia menoleh untuk melihat ke bawah dan berkata dengan dingin. Lin Woody, benar. Aku akan mengingatmu. Saat aku kembali, aku akan memimpin kekuatan absolut klan bayangan pemakan untuk menghancurkanmu. Kamu dan teman-temanmu, tunggulah kematianmu. Setelah berkata demikian, sosoknya menghilang di langit berbintang. Oh tidak, aku biarkan dia lolos. Sudah berakhir, Lin Woody akan mendapat masalah di masa depan. Lin Suan menatap langit. Ada cahaya menakutkan di matanya, berkedip-kedip. Didahinya, tanda api ilahi menjadi semakin terang. Kemudian, api ilahi dan Rinnegan bergabung, memancarkan cahaya api yang sangat mengerikan. 5.576 Kemanapun pandangannya tertuju, alam semesta akan hancur. Sadoles melarikan diri ke alam semesta dan tertawa bangga. Kali ini, ketika dia kembali, dia pasti akan membalas dendam. Dia akan membalas rasa sakit yang telah dideritanya hari ini 100 kali lipat, tidak 10.000 kali lipat. Namun, pada saat itu, seberkas cahaya melesat keluar dari bawah dan menyelimuti dirinya seperti pelangi ilahi. Tidak. Dia menjerit dengan sedih. Itulah nyala api ilahi. Kalau jaring pengikat abadi saja bisa dihancurkan, apalagi dia. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa. Yang membuatnya semakin takut adalah dia bisa merasakan separuh tubuhnya yang lain juga sedang diserang oleh api suci ini. Mungkinkah dia akan meninggal di sini hari ini? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, dia merasa takut. Dia ingin meminta bantuan dan bahkan memohon belas kasihan Lin Suan. Akan tetapi, sebelum dia sempat mengatakan apapun, dia berubah menjadi abu dan tersebar di kegelapan alam semesta. Apakah dia sudah meninggal? Banyak sekali pembangkit tenaga listrik dan leluhur ilahi di dunia inti memandang ke langit. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka menghirup udara dingin. Hanya dengan sekali pandang, juara Triple Crown telah hancur. Kekuatan macam apa ini? Para jenius yang baru bangkit itu ketakutan. Fosil-fosil hidup generasi yang lebih tua juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Di dalam hati mereka, sang juara Triple Crown merupakan sosok yang agung dan perkasa. Dia bahkan menjadi idola mereka. Namun, orang seperti itu telah dikalahkan dengan mudah. Bahkan ada seorang jenius muda dengan pedang panjang di punggungnya yang menggelengkan kepalanya dengan panik. Itu tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana seseorang bisa begitu kuat? Mungkinkah dia melampaui juara Triple Crown? Fosil-fosil hidup itu juga terkejut. Kekuatan ini tampaknya melampaui segalanya. Tampaknya Lin Woody tidak jauh dari alam kaisar batas. Sebelumnya, ketika mereka mendengar bahwa dia telah membunuh juara Triple Crown, mereka tidak mempercayainya. Sekarang, tampaknya dia telah membunuhnya dengan mudah. Namun, beberapa orang mengerutkan kening. Meskipun Lin Woody kuat, dia telah menyinggung suku kuno. Namun, kali ini, dia telah menyinggung salah satu anggota ras kuno. Terlebih lagi, dia adalah anggota ras kuno yang telah lama menghilang. Suku bayangan pemakan sangat misterius dan dapat mengendalikan keluarga kuno. Jika mereka mengumpulkan kekuatan yang cukup, mereka bahkan dapat menguasai banyak wilayah. Apakah Lin Woody sanggup menghadapi kehidupan seperti itu sendirian? Ketika saatnya tiba, sekte dan klan yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang persatuan ilahi bersama-sama. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah memikirkan hal ini. Sueki awalnya sangat senang. Namun, setelah mendengar ini, dia mulai khawatir tentang Lin Suan. Suamiku, akulah yang menyakitimu. Sueki dipenuhi dengan penyesalan. Lin Suan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu mendengarkan mereka. Jadi kenapa kalau mereka dari klan bayangan pemakan? Jangankan juara triple crown, aku bahkan tidak peduli dengan seluruh klan Devoring Sado. Kalau mereka memprovokasi aku, akan kubuat mereka menghilang dari jagad raya lagi. Mata Lin Suan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia bukan lagi pemuda yang lemah. Sebaliknya, ia akan tumbuh menjadi eksistensi unggul yang dapat berdiri di atas sembilan surga. Apakah istana kekaisaran sepuluh ribu naga kuat? Bukankah dia masih terus diusir olehnya? Apakah kerajaan istana ungu kuat? Bukankah gerbang gunung ditutup karena dia? Jadi bagaimana jika Sado Devorer bisa mengendalikan orang lain? Pedang Lin Suan dapat memotong segalanya. Apa yang terjadi di sini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia roh sejati? Orang-orang tanah suci itu pun terkejut ketika mendengar ini. Awalnya, mereka sudah kehilangan harapan saat dikendalikan. Mereka tidak menyangka akan ada yang menyelamatkan mereka. Orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah Lin Woody. Yang lebih penting, Lin Woody tidak datang untuk menyelamatkan mereka. Dia baru saja membunuh beberapa ahli klan Devoring Sado dengan santai. Dalam sekejap, dunia menjadi gempar. Beberapa tanah suci merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sudah berakhir, klan Devoring Sado marah. Apakah mereka akan mengirim orang yang lebih kuat? Jika itu yang terjadi, seluruh tanah suci akan menderita. Mereka tidak tahu apakah kedatangan Lin Woody merupakan berkah atau kutukan. Orang-orang ini semua ketakutan. Ada pula yang mengusulkan agar langsung bergabung dengan persatuan ilahi. Biarkan Lin Woody melindungi mereka. Ini adalah ide yang bagus. Beberapa tanah suci tergoda. Beberapa tanah suci mengertakan gigi, karena mereka merasa tindakan Lin Woody akan melibatkan mereka. Dalam sekejap, segala macam diskusi berlangsung. Negeri awal mutlak itu tentu saja juga menerima berita itu. Yang mulia dan tetua, Lin Woody telah datang ke dunia roh sejati lagi. Apa, dia di sini lagi? Apakah dia mencoba melawan kita? Batu-batu aneh di tanah awal mutlak langsung murka. Patuazang, tenanglah. Dia tidak mengincar kita. Wanita yang menyendiri itu dengan cepat menceritakan kembali peristiwa yang telah terjadi. Setelah ditampar di wajah oleh Lin Xuan dan beberapa klan raja, tanah awal mutlak tahu bahwa dunia saat ini telah berubah di luar imajinasi mereka. Oleh karena itu, sejak saat itu mereka panik mengumpulkan informasi. Setidaknya, mereka akan segera mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia roh sejati. Mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan informasi tentang dunia lain. Mereka telah lama mengetahui kemunculan klan bayangan pemakan, tetapi mereka tidak bertindak apa-apa. Klan bayangan pemakan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, Lin Woody telah datang dan membunuh klan bayangan pemakan. Hal ini mengejutkan mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa ini adalah sebuah peluang. Anak ini benar-benar berani. Terakhir kali, dia membawa klan monark dan klan leluhur. Mereka begitu kuat sehingga kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kali ini, dia benar-benar datang sendiri. Ini kesempatan bagus bagi kita. Batu aneh itu seukuran gunung kecil berkata dengan dingin. Batu diok spiritual penghubung surga melepaskan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bunuh dia, dia tidak bisa dibiarkan hidup lagi. Itulah yang diinginkannya. Batu bundar lainnya juga mendengus dingin. Terakhir kali, dia ditahan oleh klan raja dan harus meminta maaf kepada Lin Suan. Sebagai mahluk agung yang telah hidup bertahun-tahun tak terhitung banyaknya, dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Oleh karena itu, kali ini dia ingin membalas dendam. Lin Woody ini jelas tidak mudah untuk bisa membunuh Raja Mahkota Tiga. Dia seharusnya menjadi eksistensi yang sangat menakutkan di antara para raja triple crown. Persis seperti itu. Dua juara triple crown dan empat juara double crown dikirim dengan senjata terbaik. Mereka harus menjatuhkannya. Tanah awal mutlak telah bergerak kali ini, dan itu merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Dua Raja Mahkota Tiga, hal ini tidak terbayangkan di klan atau sekte manapun. Bahkan kelopak mata klan monark akan berkedut liar. Oleh karena itu, mereka sangat percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia bisa mengalahkan yang satu, tetapi bisakah dia mengalahkan dua. Di Gletser, Lin Suan ingin pergi bersama Sueki. Namun, pada saat ini, langit dan bumi berguncang, dan suatu kekuatan dahsyat melanda. Merasakan kekuatan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Siapa lagi itu? Aura yang mengerikan sekali. Ya Tuhan, mengapa aku merasa ingin berlutut? Mungkinkah klan bayangan pemakan datang untuk membalas dendam? Suara-suara ketakutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Jika memang begitu, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Sueki juga gugup. Lin Suan berkata, jangan khawatir. Dia mendongak, dan tatapannya menembus segalanya. Lalu, dia mendengus dingin. Bukan para pemakan bayangan, melainkan orang-orang dari tanah awal mutlak. Tanah awal yang mutlak. Sueki terkejut lagi. Ini juga merupakan tanah terlarang di dunia fana, dan itu bahkan lebih mengerikan daripada klan bayangan pemakan. Apa yang mereka lakukan di sini? Yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Tanah awal mutlak merupakan tempat yang sangat misterius di dunia roh sejati. Tidak ada seorang pun yang berani pergi ke sana. Sekarang orang-orang seperti itu telah datang, apakah mereka ke sini untuk mengincar Lin Suan? 5.577 Di langit, 6 sosok turun dari langit. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Orang-orang ini membawa jimat batu dan sangat misterius. Salah satu wanita itu memiliki ekspresi dingin, bagaikan priagum dari sembilan surga, membuat banyak orang memandangnya. Lin Suan, di sisi lain, tersenyum. Itu karena dia adalah wanita yang telah diatakan. Lin Woody, tahukah kamu kejahatanmu? Setelah orang-orang dari tanah awal mutlak tiba, mereka berteriak dengan marah dan jiwa orang-orang lainnya terguncang. Seperti yang diduga, mereka ada di sini untuk Lin Suan. Lin Suan tersenyum. Wanita dingin itu berkata dengan dingin, kau membunuh seseorang dari klan bayangan pemakan. Klan Deforing Shadow pasti akan mengendalikan banyak ahli klan untuk membunuhmu. Kau tidak akan bisa melawan sama sekali. Sekarang, tanah awal mutlak akan berbelas kasih dan memberimu kesempatan untuk hidup. Berlututlah dengan patuh dan bersujud kepada tanah awal mutlak, dan kami dapat melindungi hidupmu. Begitu kata-kata itu keluar, banyak sekali orang yang gempar. Ini memang cara untuk menyelamatkan hidup seseorang. Beberapa orang dari tempat suci tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut dan menyerah. Lin Suan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Kau hanya seorang pecundang, apakah kau punya hak untuk berkata seperti itu kepadaku? Terakhir kali, aku dengan mudah menekanmu. Kalau bukan karena leluhurmu yang memohon belas kasihan, kau pasti sudah masuk ngeraka. Apa? Baru beberapa hari dan Anda sudah lupa. Apakah kau ingin aku membantumu mengingat dan menekanmu lagi? Jejaki iblis muncul di tubuh Lin Suan. Wanita dingin itu begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah hal yang paling memalukan baginya. Tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan menyebutkannya lagi, dan dihadapan begitu banyak ahli tanah suci. Diam, dia berteriak dengan gila. Yang lain juga terkejut. Tidak mungkin, Lin Woody telah menekan seorang ahli dari tanah terlarang. Mustahil. Tanah awal mutlak merupakan eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada klan bayangan pemakan. Akan tetapi, tak seorang pun keluar dari tanah awal mutlak, jadi mereka tidak dalam bahaya. Namun, itu tidak berarti bahwa Land of Absolute begining lemah. Jika salah satu dari mereka keluar, mereka dapat mengintimidasi dunia. Banyak anak muda bahkan merasa bahwa Lin Woody sedang membual. Bagaimana dia bisa melawan eksistensi tertinggi seperti kaisar kuno awal mutlak. Lin Suan tersenyum. Apa? Kekalahan adalah kekalahan. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Para wanita menggertakkan gigi mereka. Terakhir kali, aku ceroboh dan disergap olehmu. Kali ini, kami pasti tidak akan kalah lagi. Setelah itu, seorang pria berbaju besi berwarna merah darah berjalan mendekat dari jauh. Seluruh tubuh orang ini memancarkan aura pembunuh. Ada pedang berwarna darah di tangannya. Itu sangat menakutkan. Lin Woody, ini terakhir kalinya aku bertanya padamu, maukah kau berlutut dan menyerah? Dia tidak lain adalah makhluk abadi giyok yang dibentuk oleh batu giyok roh rentang surga. Lebih jauh lagi, dia adalah makhluk abadi giyok yang mengerikan, Raja Mahkota Tiga. Terlebih lagi, dia adalah sang win killing triple crown king. Di sekitarnya, para jenius baru dan para ahli generasi lama gemetar ketakutan. Di bawah niat membunuh ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Sosok berwarna merah darah ini sebenarnya adalah juara triple crown. Ya Tuhan, seperti yang diharapkan dari tanah kuno awal mutlak, siapapun yang keluar secara acak adalah Raja Mahkota Tiga. Hanya kamu, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Belum lama ini, aku membunuh juara triple crown lainnya. Apakah kamu pikir kamu punya hak untuk menantangku? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di sekitarnya menarik napas dingin. Memang, meskipun pemenang triple crown itu menakutkan, Lin Woody tampaknya bahkan lebih menakutkan. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran ini. Nak, kau sangat sombong, tetapi tanah kuno awal mutlak telah menduga hal ini. Oleh karena itu, kali ini datanglah dua juara triple crown. Wanita dingin itu mencibir. Di belakangnya, sosok lain berjalan keluar. Orang ini mengenakan earth armor, dan sosoknya tinggi dan tegap, tampak luar biasa perkasa. Dia membawa palu perang di punggungnya, dan setiap gerakan yang dilakukannya mengandung kekuatan tak terbatas. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Apakah ini juara triple crown kedua? Tanah kuno awal mutlak sebenarnya telah mengirimkan dua juara triple crown di waktu yang sama. Apakah ini kekuatan tanah terlarang? Sungguh mengerikan. Dua orang ini cukup untuk menyapu dunia roh sejati. Mungkin bahkan di planet pemakaman bumi, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kedua orang ini. Ekspresi Sueki juga berubah. Dia tidak khawatir tentang satu juara triple crown. Akan tetapi, ketika menyangkut dua juara triple crown, dia merasa sangat cemas. Katanya, Suamiku, mengapa kita tidak pergi dulu? Anda ingin pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Wanita dingin itu mencibir. Raja bumi dan raja darah berjalan keluar, sepenuhnya memotong jalan linsuan. Empat lainnya juga merupakan juara double crown. Mereka menunjukkan kekuatan mereka yang dahsyat dan menutup area sekitar. Orang-orang di tanah suci segera mundur. Mereka putus asa. Dua juara triple crown, empat juara double crown, kecakapan bertarung semacam ini dapat mengalahkan segalanya. Tidak seorang pun dapat menghentikan mereka. Kali ini, Lin Woody benar-benar tamat. Dia bisa saja menyinggung siapapun, tetapi dia harus menyinggung tanah terlarang. Apakah ini sesuatu yang bisa dia singgung? Konon pada saat itu, bahkan Kaisar Agung pun tidak memiliki kekuasaan atas tanah terlarang. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, bisakah dia lebih kuat dari Kaisar Agung? Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah, tidak optimis tentang linsuan. Ekspresi linsuan juga menjadi gelap. Dua juara triple crown, mereka memang kuat. Terlebih lagi, tampaknya tanah kuno awal mutlak telah belajar dari kesalahan mereka. Mereka seharusnya mengumpulkan informasi tentangnya selama periode ini. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirimkan susunan pemain seperti itu. Namun, bisakah dua juara triple crown benar-benar menghentikannya? Lin Xuan merasa itu tidak cukup. Raja pembantaian darah melangkah keluar, bila pedang di tangannya menunjuk ke depan. Di bawah perintah Giyok spiritual surga, aku akan membunuhmu. Berlututlah dan terimalah kematianmu. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu mati hari ini. Wanita dingin di belakangnya mencibir. Lin Xuan mengangkat kepalanya, mata reinkarnasi bersinar terang. Bising. Seekor semut, lawan yang kalah, melompat di hadapanku berkali-kali. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Kekuatan reinkarnasi muncul, dan wanita dingin itu langsung memeluk kepalanya dan berteriak. Dia diturunkan dari langit dan terluka parah. Jiwanya terkoyak. Ah, cepat bunuh dia. Kau harus membunuhnya. Melihat kejadian ini, orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Dia benar-benar terlalu kuat. Awalnya, mereka mengira Lin Xuan tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang di tanah kuno awal mutlak dan apa yang dia katakan sebelumnya hanya bualan belaka. Namun sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Wanita dingin ini tidak dapat melawan di depan Lin Xuan. Mungkin dia benar-benar ditekan sebelumnya. Ingat, di hadapanku, kamu benar-benar tidak punya hak untuk menantangku. Lin Xuan menggunakan Sadoless Heaven's Net dan kecepatannya mencapai titik ekstrim. Pada saat yang sama, dia tiba di samping wanita dingin itu. Teknik pedang Asura, pedang ketiga. Dia menusuknya, ini pukulan yang mematikan. Pedang itu langsung menembus dahinya. Pupil mata wanita dingin itu membesar dan dia jatuh ke tanah. Beraninya kau. Raja bumi meraung dan menyerang dengan palu perangnya. Ekspresi Raja Pembantaian Darah juga jelek. Di hadapan dua juara triple crown, Lin Xuan dengan mudah membunuh seorang juara double crown. Dia sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Memikirkan hal ini, Raja Pembantaian Darah menebas dengan pedangnya. Energi pedang itu mengejutkan, seperti naga darah yang menebas ke arah Lin Xuan. Kekuatan Pembantaian Darah sungguh terlalu kuat. Namun, Lin Xuan tertawa. Peta pertempuran surgawi muncul di tangannya dan dia langsung meraihnya. Peta pertempuran surga menyatu dengan telapak tangannya dan langsung meraih bila darah. 5.578 Pedang ini sangat menakutkan, tetapi berhasil ditangkap oleh Lin Xuan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Raja Iblis Darah juga meraung. Dia ingin mematahkan telapak tangan Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin. Kau ingin menyakitiku. Konyol. Api suci terbang keluar dari telapak tangannya. Tanda api ilahi juga muncul di antara alisnya. Kali ini, kekuatan api itu sangat mengerikan. Pedang darah itu mulai mencair. Lalu, terbelah menjadi dua. Ledakan. Dengan suara keras, bila pedang Raja Iblis Darah terlempar keluar. Ia memuntahkan setegup besar darah. Ia benar-benar tercengang. Pisau darahnya benar-benar patah. Sialan, bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sekitar menghirup udara dingin. Mereka sudah tahu ini akan terjadi. Orang harus tahu bahwa jaring pengikat abadi telah meleleh, apalagi bilah darah ini. Namun, beberapa orang dari tanah kuno awal mutlak sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa Raja Iblis Darah adalah Raja Mahkota III. Niat membunuh di tubuhnya sangat mengejutkan, tapi sekarang, dia sudah dirugikan sejak awal. Ini sungguh mengejutkan mereka. Raja Bumi berjalan mendekat dan berkata, jangan melawannya sendirian. Dia sangat menakutkan. Mari kita bekerja sama dan mengeluarkan senjata terhebat kita. Setelah mengatakan itu, Raja Bumi melambaikan tangannya. Sebuah kuali besar muncul di tangannya. Itu adalah kuali besar yang terbuat dari bebatuan. Sebenarnya ada retakan di atasnya. Namun, kekuatannya benar-benar terlalu mengerikan. Begitu muncul, ia menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan. Orang-orang di sekitarnya begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka sangat ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah ini senjata yang sangat kuat? Tidak. Saya pernah melihat senjata ekstrim sebelumnya. Saya pernah merasakan kekuatannya. Tidak seperti ini. Sebuah fosil hidup berteriak kaget. Ini seharusnya menjadi senjata yang unik untuk tanah terlarang kehidupan. Kekuatannya seharusnya mirip dengan senjata ekstrim. Apa, tanah terlarang kehidupan sebenarnya sangat menakutkan. Tak heran jika Tirk mengalami sakit kepala di masa lalu. Setelah kuali batu itu muncul, ia memancarkan kekuatan besar yang menghancurkan langit dan bumi. Banyak penonton yang menyemburkan darah dan terpental. Mereka terdorong jauh dan hanya berani menonton melalui formasi. Sueki juga merasakan tekanan yang sangat besar. Dia berteriak dengan marah, dan energi es di sekitarnya mengembun di sekelilingnya untuk membentuk pertahanan. Namun, es terus pecah. Sueki juga terus mundur. Sosok Lin Xuan melintas dan tiba di sampingnya. Zhang Xuan menjentikan lengan bajunya, dan toples pemakan surga itu terbang keluar. Sebuah pusaran hitam muncul darinya, menutupi langit. Itu menghalangi aura makhluk tertinggi milik pihak lain. Ledakan. Tabrakan antara keduanya sungguh mengerikan. Ini adalah senjata puncak yang sesungguhnya. Setelah orang-orang di kejauhan melihat ini, mereka berteriak kaget. Mereka memang merasakan kekuatan dao ekstrim. Aku khawatir mustahil bagimu untuk melawanku hanya dengan senjata terhebat. Lin Xuan menyeringai setelah memblokir senjata tertinggi lawan. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ayo bekerja sama. Raja Bumi melangkah maju. Meskipun dia yakin dengan senjata tertingginya, jika pihak lain memiliki senjata ekstrim, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, dengan susunan pemain dan kartu truf mereka, mereka pasti bisa membunuh pihak lain. Raja Sang Winiti pun berjalan mendekat. Pedang panjang itu patah, tetapi aura pembunuh di tubuhnya menjadi lebih mengejutkan. Nak, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk pedangku. Lautan darah tak berujung muncul di tangannya, menyapu sembilan langit. Di sisi lain, Raja Bumi mengeluarkan palu perangnya. Juara Double Crown lainnya juga membentuk segel dengan telapak tangan mereka. Mereka bertugas melakukan serangan jarak jauh. Ledakan. Membunuh. Dengan suara gemuruh, lautan darah yang memenuhi langit melonjak. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu sembilan provinsi. Pada saat ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Di sisi lain, Raja Bumi juga bergerak. Dua juara Triple Crown itu menyerang bersamaan. Ada banyak sekali susunan di sekeliling mereka yang menutupi langit dan bumi. Lin Suan juga mendengus dingin. Ekspresinya sangat serius. Dia membelah langit dengan satu tangan dan memadatkan pedang panjang dengan tangan lainnya, menyapukannya ke segala arah. Dia ingin bertarung melawan dua juara Triple Crown dengan kekuatannya sendiri. Suara-suara yang menggetarkan bumi dapat terdengar. Keduanya bertarung dengan dahsyat. Tubuh Lin Suan dan warisan Kaisar Iblis ditampilkan secara ekstrim. Segala macam aura Iblis menyapu sembilan langit. Apa, dia benar-benar memblokirnya, ini tidak mungkin. Para penonton terkejut. Bahkan ekspresi kedua juara Triple Crown itu sangat buruk. Jika mereka berdua bersatu, mereka sudah cukup untuk menyapu bersih semuanya. Tapi sekarang, mereka tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Sial, aku tidak percaya. Teknik Pedang Penguasa Darah Dengan raungan yang dahsyat, hukum-hukum Raja Sanguiniti mengembun di tubuhnya, berubah menjadi pedang darah yang menebas. Itu berubah menjadi pedang. Itu sangat mengerikan. Kekuatan pedang ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Lin Suan meraung marah dan menebas dengan pedangnya. Keduanya bertabrakan dan mundur. Pada saat ini, Raja Bumi menyerang lagi. Kekuatan tak terbatas mengalir dari tubuhnya. Bumi yang tak berujung berada di bawah kendalinya, menyelimuti Lin Suan. Ki dan darah Lin Suan melonjak. Meskipun Dewa Sembilan Matahari itu menakutkan, mereka berdua bahkan lebih menakutkan ketika mereka bergabung. Ki dan darahnya melonjak, dan wajahnya menjadi agak pucat. Huff! Dengan mendengus dingin, Rinnegan langsung aktif. Raja Bumi juga menjerit dan terdorong mundur. Dia menggertakkan giginya. Pertahankan jiwa. Orang-orang di sekitar dengan hati-hati membela diri. Kemudian, pertempuran dimulai lagi. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus gerakan telah berlalu. Mereka sebenarnya berimbang. Sulit dipercaya. Orang harus tahu bahwa barisan kali ini jauh melampaui segalanya. Itu cukup untuk membunuh siapapun di bawah alam kuasa Kaisar. Tetapi sekarang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Suan. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Mungkinkah mereka akan kembali dengan tangan hampah hari ini? Tampaknya bahkan makam kuno Teichu tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Iblis darah menggertakkan giginya. Aku benar-benar meremehkanmu. Namun, kita masih memiliki kartu truf. Apa? Kartu Tram? Orang-orang dari tanah suci itu berseru. Mungkinkah itu senjata tertinggi kedua? Jika memang begitu, Lin Suan benar-benar dalam bahaya. Bahkan alis Lin Suan berkerut erat. Dua senjata berdaulat memang melampaui harapannya. Namun, apakah benar-benar ada dua senjata tertinggi di tanah kuno Teichu? Semua mata tertuju pada Raja Iblis darah. Raja Iblis darah mencibir. Saat berikutnya, dia mengeluarkan sebuah kotak harta karun. Kotak itu berwarna merah darah. Cahaya berdarah mengelilinginya, dan itu sangat mengerikan. Ia memiliki niat membunuh yang mengerikan. Ia membuat orang merasa seperti jiwa mereka akan terbelah. Dia pun menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan rasa hormat yang tak tertandingi. Dia pun membukanya perlahan. Ada beberapa tetes darah beterbangan di dalamnya. Apa ini? Mungkinkah itu darah seorang Kaisar Agung? Tidak mungkin, kan? Kita tidak dapat menahan darah seorang Kaisar Agung. Tetapi meskipun itu bukan darah seorang Kaisar Agung, tetap saja itu sangat mengerikan. Satu tetes dapat menembus ahli manapun. Saya rasa hanya seorang kuasa Kaisar sejati yang mampu melawannya. Aku penasaran apa yang akan dilakukan Lin Woody ini. Melihat kejadian ini, Raja Bumi tersenyum. Dia mengendalikan senjata tertinggi untuk menangkal guci penelan surga dengan sekuat tenaga. Anak ini tidak punya senjata terhebat. Mari kita lihat bagaimana kamu menangkisnya. Raja Iblis Darah berkata, Lin Woody, aku tahu kau kuat. Namun, sembilan tetes darah ini dikentalkan oleh batu geok spiritual penghubung surga dan membentuk darah semua transformasi. Mereka disempurnakan dengan menggabungkan garis keturunan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda lawan. 5.579 Tetesan darah 10.000 transformasi terbang ke udara dan terbang menuju linsuan. Ledakan, ledakan. Mereka seperti sembilan matahari berwarna merah darah, dan berputar mengelilinginya. Nak, kau bisa mati dengan tenang. Kalian berdua akan berubah menjadi genangan darah di bawah kekuatan ini, dan kalian akan lenyap. Lari cepat Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga mulai berlarian dengan cepat. Ini karena tubuh beberapa orang telah terbelah dan berubah menjadi darah. Kekuatan ini terlalu mengerikan dan membuat kulit kepala mereka mati rasa. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya darah 10.000 transformasi. Tubuh Sueki bergoyang, dan dia bisa merasakan es di tubuhnya mencair dengan cepat. Bahkan linsuan pun mengerutkan alisnya erat-erat. 10.000 transformasi salju, diok spiritual langit ini sungguh aneh. Dia juga merasakan darah di tubuhnya bergemuruh dan sepertinya akan mencair. Dia mendengus dingin, dan energi pedang melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia menebas sekelilingnya untuk menghentikan kekuatan leleh yang mengerikan ini. Namun, sembilan tetes darah 10.000 transformasi terlalu mengerikan dan tersebar. Linsuan tidak bisa menghancurkan mereka semua dengan satu serangan pedang. Nah, tak ada gunanya. Raja pembantaian berdarah mencibir dingin. Sebelum datang ke sini, Dewa Roh Jade telah mengatakan bahwa bahkan seorang kaisar batas sejati harus melarikan diri saat menghadapi serangan ini. Akan sangat sulit untuk membubarkannya, apalagi orang seperti Anda. Kau hanya seorang Saint Lord, dan kau bahkan lebih kuat dari pemenang triple crown biasa. Tetapi, Anda masih jauh dari kaisar batas yang sesungguhnya. Jadi kali ini, saya ingin melihat bagaimana kamu akan mati. Saat dia berbicara, sembilan tetes darah 10.000 transformasi di langit mulai mengembun dan terbentuk. Mereka menyerbu ke depan, dan setiap tetes darah tampaknya berubah menjadi pedang yang menembus sembilan langit. Aura yang mereka bawa terlalu mengerikan. Pada saat ini, langit runtuh, dan bumi retak. Seolah-olah neraka Asura telah muncul kembali. Sueki segera mundur. Ekspresi Lin Suan berubah dingin, dan dia datang ke sisi Sueki dan berkata, gunakan tubuh sembilan yinmu dengan seluruh kekuatanmu. Sueki terkejut, lalu mengangguk. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Lin Suan. Itulah sebabnya dia menggunakan tubuh sembilan yinnya dengan seluruh kekuatannya. Dia tampaknya telah berubah menjadi dewa es, dan aliran es dan salju muncul di gletser. Tak berguna. Tak ada cara untuk membekukannya. Lin Suan mengabaikannya. Dia juga melepaskan tubuh ilahi sembilan yin yang mengerikan. Separuh tubuhnya berubah menjadi api yang menelan sekelilingnya. Apakah Anda masih ingin terbakar? Tak berguna. Kau tak sebanding denganku. Darah semua transformasi sudah cukup untuk menyelesaikan segalanya. Sepuluh ribu transformasi darah di langit bersinar terang, melarutkan es dan api. Orang-orang dari tanah suci menggelengkan kepala dan mendesah. Apakah Lin Woody sudah kehabisan ide? Sekalipun kedua tubuh dewa itu menakutkan, mereka tetap tidak berdaya melawan darah semua transformasi. Namun, ekspresi Lin Suan sangatlah dingin. Dia bertanya dengan dingin. Sembilan yin dan sembilan yang, mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat? Ekspresi Sueki menjadi serius saat dia berbicara. Dia kemudian berkata, yin dan yang akan menyatu, dan dia akan menjadi penguasa dunia. Pada saat ini, es dan api di tubuh mereka benar-benar menyatu. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, es dan api yang mengerikan berputar dengan cepat. Ini membentuk diagram api. Membunuh. Mereka berdua bergabung dan bergegas mendekat. Tidak bagus, kekuatan macam apa ini? Wajah Raja Bumi berubah ketika dia merasakan kekuatan ini. Dia berkata, jangan buang waktu lagi. Bunuh mereka dengan cepat. Upil mata Raja darah jahat juga mengerut. Dengan suara gemuruh, darah segala transformasi mengalir deras. Ia berubah menjadi sembilan tombak berwarna darah yang dapat menembus segalanya. Ledakan. 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 Pada saat ini, seluruh langit dunia roh sejati hancur. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bersujud di tanah. Beberapa ahli dari tanah suci pingsan karena terkejut. Mereka masih sangat jauh. Jika mereka dekat, mereka akan berubah menjadi kabut darah karena kekuatan sisa energi ini. Dia bertanya-tanya apakah Lin Wudi akan mampu menahannya. Beberapa orang merasa khawatir. Ada juga beberapa fosil hidup yang sangat terkejut. Sembilan yin dan sembilan yang. Astaga, ini adalah legenda kuno. Bisakah mereka benar-benar melakukannya? Tetua? Apa ini? Murid muda itu bertanya. Para tetua menggelengkan kepala. Mari kita tunggu hasil pertempurannya. Mereka tidak berani mengambil kesimpulan dengan mudah. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Tanah gletser itu telah berubah sepenuhnya menjadi ketiadaan. Sungguh mengerikan. Aku tidak percaya kau bisa menembus darah segala transformasi darah. Raja darah jahat meraung dengan gila. Namun, tidak ada senyum di wajahnya. Itu karena dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Sembilan transformasi darah Semua transformasi darah diblokir. Kekuatan sembilan yin dan sembilan yang di depannya berubah menjadi diagram api. Ia berputar seperti diagram tai chi. Kekuatan super kuat lainnya, sembilan yin dan sembilan yang meledak sekali lagi. Darah transformasi tertutup seluruhnya pada saat ini. Tidak. Raja darah jahat benar-benar tercengang. Pupil matanya mengecil. Dia tidak dapat mempercayainya. Ini adalah darah dari semua darah transformasi. Itu adalah sesuatu yang bahkan seorang kaisar batas tidak berani menentangnya. Bisakah pihak lain menahannya? Dan tampaknya dia akan menghancurkannya. Sial. Aku tak percaya. Transformasi darah menyatu. Sembilan transformasi darah Semua transformasi darah menyatu dengan cepat dan membentuk tombak berwarna darah. Raja darah jahat memegang tombak di tangannya. Bunuh. Dia mengayunkan tombaknya dan terdengarlah suara yang memekakkan telinga. Kedengarannya seperti ribuan roh kesal sedang meraung. Tak ada cara lain. Darah semua transformasi telah mencairkan darah para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ia memiliki kebencian dan niat membunuh yang tak berujung. Setelah serangan ini, semua orang merasakan neraka telah turun. Suami. Sueki berteriak dengan marah. Lin Xuan juga menarik napas dalam-dalam. Mereka menempelkan kedua telapak tangan mereka. Mereka mengaitkan jari-jari mereka dengan satu tangan dan menepuk ke depan dengan tangan yang lain. Kekuatan sembilan yin dan sembilan yang disatukan oleh mereka pada saat ini untuk melancarkan serangan. Tombak berwarna darah itu tertutupi olehnya dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Kemudian, tombak itu hancur. Transformasi darah berubah menjadi abu pada saat ini. Tidak. Raja darah jahat benar-benar tercengang. Kekuatan macam apa ini? Dia tidak bisa memahaminya. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, jiwanya hancur oleh telapak tangan ini. Engah. Raja bumi dan kaisar mahkota ganda lainnya juga terlempar oleh energi ini. Dengan serangan ini, seluruh gletser hancur. Ledakan dahsyat itu berlangsung lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Kekuatan sembilan yin dan sembilan yang menghilang. Lin Xuan dan Sueki berdiri di kehampaan dan melihat ke bawah. Para ahli dari tanah suci lainnya di dunia roh sejati juga terkejut. Ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Apakah ini benar-benar disebabkan oleh dua anak muda? Serangan ini tentu saja bukan serangan bodoh. Sueki yang berada di langit juga terkejut. Apakah ini serangannya? Kekuatannya terlalu kuat. Kekuatannya melebihi sepuluh kali lipat. Itu adalah kekuatan sembilan yin dan sembilan yang. Sueki terkejut. Ada legenda kuno yang mengatakan jika dua kekuatan bersatu, kekuatannya akan meningkat sepuluh kali lipat. Fosil hidup di tanah suci mendesah penuh emosi. Ada pepatah di zaman kuno yang mengatakan bahwa jika kekuatan sembilan yin dan sembilan yang menyatu, seseorang bisa menjadi kaisar. Tak seorang pun yang dapat menandingi mereka. Mereka begitu kuat. Anak-anak muda tanah suci tercengang. Pada saat ini, mereka memandang kekejauhan dengan rasa iri. Ini adalah kekuatan yang melampaui Saint Rilem. 5.580. Kau benar-benar membunuh Raja Pembantaian berdarah. Raja Bumi gemetar ketakutan saat melihat pemandangan di depannya. Wajah para juara mahkota ganda lainnya menjadi pucat. Baru saja, mereka terkena sisa energi, tetapi mereka sudah menderita luka parah. Jika mereka terkena serangan langsung, nasib mereka akan mirip dengan juara triple crown. Mereka telah dikalahkan. Mereka membawa begitu banyak orang bersama mereka, tetapi mereka tetap saja dikalahkan. Ayo cepat pergi. Raja Bumi memimpin para penyintas yang tersisa dan melarikan diri dengan cepat. Lin Suan mendengus dingin. Mereka masih ingin pergi. Segel Dewa Iblis. Dia menyerang, dan segel hitam besar turun dari langit. Raja Bumi meraung dan mencoba membela diri, tetapi ia tetap terpental. Adapun para juara double crown lainnya, tubuh mereka tercabik-cabik. Raja Bumi memuntahkan darah dan segera menarik kembali senjata pamungkasnya untuk mempertahankan diri. Kuali batu itu menyelubungi mereka dan mereka ingin melarikan diri. Lin Suan mendengus dingin, dan dia mengendalikan toples penelan surga untuk turun. Gucci penelan surga mendarat di kuali dan senjata tertinggi bergetar hebat. Dengan suara ledakan keras, orang-orang di dalamnya hancur berkeping-keping. Pemadam jiwa. Lin Suan meraung lagi, dan toples penelan surga mengeluarkan seberkas cahaya hitam, yang terbang ke dalam kuali. Kuali itu terbang menjauh, dan Lin Suan teringat pada Gucci penelan surga. Bukankah suami akan mengejar mereka? Sueki bertanya, bagaimana jika mereka memanggil bala bantuan? Lin Suan tersenyum. Jangan khawatir, orang-orang di dalam sudah mati. Benar-benar, Sueki merasa gembira. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan pergi bersama Sueki. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemuruh dahsyat dari negeri awal mutlak. Lin Woody, kemanapun kau lari, aku akan menangkapmu. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas dan menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Orang-orang di dunia sejati terkejut. Tampaknya orang-orang yang melarikan diri juga terbunuh. Dua juara triple crown, empat juara double crown. Tak satu pun dari mereka berhasil keluar hidup-hidup. Tampaknya mereka tidak bisa menyinggung Lin Woody. Dunia roh sejati memicu badai besar ketika legenda tentang Lin Suan menyebar kemana-mana. Sementara itu, Lin Suan telah kembali ke Burit Earth. Dia telah kembali ke Persatuan Ilahi. Para anggota Divine Union juga menunggu. Mereka menghela nafas lega saat melihat Lin Suan kembali. Kakak Suan, hebat sekali, kamu sudah kembali. Murong King Cheng juga berjalan mendekat. Ketika dia melihat wanita berpakaian biru di samping Lin Suan, dia bertanya, kamu pasti suster Sueki, kan? Wanita berpakaian biru itu juga menyebut nona penggoda. Kedua belah pihak bertemu dan saling mengenal. Orang-orang di Persatuan Ilahi bersorak saat mereka menunggu untuk memperoleh roh sejati dan melihat apa yang terjadi di dunia. Dia terkejut lagi. Naga merah menggertakkan giginya. Kaisar Kuno Teichu ini sungguh hina. Katak itu juga mengatakan bahwa klan bayangan pemakan sangat aneh sehingga mereka dapat mengendalikan begitu banyak keluarga dan sekte. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dikendalikan pada akhirnya? Bai Susu memang terkejut. Apakah sembilan yin dan sembilan yang benar-benar menakutkan? Lin Suan bertanya tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Suku Gagak Emas juga telah dikendalikan dalam beberapa hari dia pergi. Katak itu berkata, Suku Gagak Emas pantas menerimanya karena telah melawan kita. Sekarang, mereka dalam masalah. Nak, kau tidak harus menyelamatkan mereka. Lin Suan pun mengangguk. Dia tidak akan bisa menyelamatkan semua orang. Dia tidak akan peduli dengan Suku Golden Crow. Suku Golden Crow seharusnya sudah tamat. Suku Golden Crow memang telah dikuasai. Hanya sebagian kecil orang yang berhasil melarikan diri. Orang-orang ini menggertakkan gigi mereka. Sungguh hina. Mereka adalah 10.000 suku kuno yang bermartabat dan binatang mutasi legendaris dari surga dan bumi. Bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Mereka putus asa memikirkan hal ini. Keluarga kuno lainnya juga menghela nafas. Mereka tahu bahwa tidak lama lagi mereka akan berakhir seperti Suku Gagak Emas. Tidak seorang pun tahu siapa yang bisa menghentikan mereka. Sekarang, hanya senjata dao ekstrim milik klan Kaisar yang bisa menghentikan mereka. Oleh karena itu, mereka semua bergabung dengan berbagai klan Kaisar untuk mencari perlindungan. Banyak di antara mereka yang bahkan bersedia bergabung dalam persatuan ilahi. Lin Suan telah meminta Bae Susu dan yang lainnya untuk melakukan seleksi ketat. Tidak semua keluarga memenuhi syarat untuk masuk. Waktu satu tahun hampir habis. Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Sekarang, semakin banyak informasi yang dikirim kepadanya. Ada perubahan baru setiap hari. Bukan hanya Burial Earth Star, Quintessential World, Myriad Realms, dan alam semesta semuanya mengalami perubahan baru. Dan pada hari ini, sebuah berita yang menggemparkan datang. Bulan di alam semesta pada awalnya adalah sebuah planet. Namun, pada hari ini, tiba-tiba berubah menjadi kelinci Giyok. Ia langsung melompat keluar dari alam semesta. Setiap langkah yang diambilnya menghancurkan kekosongan. Aura yang dibawanya membuat kulit kepala seseorang bergetar. Bahkan aura itu membawa jejak kekuatan Kaisar. Ketika berita ini menyebar ke Burial Earth Star, orang-orang di Burial Earth Star menjadi gila. Bulan telah berubah menjadi kelinci Giyok. Selain itu, itu adalah pembangkit tenaga listrik kuno yang sangat menakutkan. Sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik tersembunyi di sekitar mereka. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu hal ajaib apa lagi yang akan terjadi. Sekarang, bahkan jika batu di bawah kaki mereka berubah menjadi pembangkit tenaga listrik, orang-orang ini mungkin dapat menerimanya. Setengah bulan kemudian, berita mengejutkan lainnya datang. Salah satu matahari di alam semesta menumbuhkan sayap dan berubah menjadi golden crow. Api besar melahap alam semesta. Dunia tak berujung di sekitarnya hancur. Apa, matahari berubah menjadi golden crow? Bukankah ini sesuatu yang hanya ada dalam legenda dan mitos? Apakah itu benar-benar muncul? Ini bukan golden crow biasa. Ia membawa kekuatan kaisar. Mungkinkah itu kaisar agung? Sekalipun bukan, itu pastilah seorang kaisar agung. Terjadilah diskusi yang tak terhitung banyaknya. Semua orang menjadi gila. Pertama, ada kelinci Giyok. Sekarang, ada gagak emas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tiga hari kemudian, seluruh Burial Earth Star gempar. Semua orang menatap ke langit. Sembilan langit telah berubah menjadi lautan api. Sebenarnya ada matahari tambahan di sisi mereka. Bukan, itu bukan matahari. Itu adalah golden crow. Golden crow yang sebelumnya sebenarnya telah datang ke Burial Earth Star. Mungkinkah itu patriar klan gagak emas? Apakah dia kembali untuk mencari klan gagak emas? Beberapa orang menebak. Lin Suan mendonga menatap langit. Kedua alisnya bertautan erat saat menatap sinar matahari yang menyelaukan. Dia mengolah tubuh ilahi Sembilan Yang, sehingga dia bisa merasakannya lebih jelas daripada orang lain. Itu memang kekuatan matahari. Terlebih lagi, itu sangat menakutkan. Itu adalah kaisar agung. Tampaknya klan gagak emas belum selesai. Murong King Cheng, yang berada di sebelahnya, juga menghela nafas. Seperti yang diharapkan, patriar klan gagak emas telah kembali untuk menemukan klannya. Saat dia mengetahui bahwa mereka dikendalikan oleh klan bayangan pemakan, dia langsung murka. Dia melancarkan serangan. Kaisar agung menyerang. Tidak peduli seberapa kuat klan bayangan pemakan, mereka berhasil dipukul mundur. Pada akhirnya, mereka berinisiatif untuk memohon belas kasihan. Mereka melepaskan kendali klan gagak emas dan bahkan pergi meminta maaf dan mengirimkan banyak harta klan mereka. Baru pada saat itulah amarah patriar klan gagak emas berangsur-angsur meredah. Orang-orang dari klan gagak emas tercengang. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan putus asa dan menjadi boneka selama sisa hidup mereka. Siapa yang mengira kebahagiaan akan datang begitu tiba-tiba? Patriar klan gagak emas mereka benar-benar telah muncul. Terima kasih telah menonton!